Dalam rapat kita selama satu minggu, kemarin kami gereja Injili di Indonesia mengambil satu sikap tentang keadaan kadir kita anggota jemaat GIDI yang melahirkan dalam gereja ini, yaitu Bapak Lukas NMD. Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengirim kurut surat tadi malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan pernyataan itu saya sudah sampaikan kemarin, yaitu adalah tiga poin yang sangat penting untuk saya sampaikan dan kami sampaikan gereja Injili Indonesia, yaitu yang pertama kami sudah kirim surat isinya saya inginkan saya untuk membacanya, jemaat GIDI bisa tahu tentang keadaan Bapak hari ini keadaan Bapak kita, Bapak Gubernur Papua, dan Bapak Lukas NMD anak GIDI yang melahirkan oleh gereja GIDI, anak sulung, yang dilahirkan oleh gereja GIDI yang juga pemimpin peradaban di tanah Papua, yang sesungguhnya adalah dia tidak ada salahnya dia tidak tahu persoalannya juga, tetapi sementara digiring dengan hukum dalam keadaan dia sakit karena itu, dalam gereja Injili Indonesia Badan Pekerja Pusat dengan hal pernyataan sikap, yaitu kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kasih Kristus, dengan hormat sehubungan dengan situasi terakhir yang dialami oleh Bapak Lukas NMD, SIPMH, selaku Gubernur Papua maka kami menyatakan sebagai berikut yang pertama adalah gereja melihat bahwa penanggapan Bapak Lukas NMD adalah pelanggaran HAM berat karena beberapa alasan yang pertama adalah penanggapan dilakukan saat Bapak Lukas NMD sedang mengalami sakit komplikasi, yaitu empat penyakit yaitu strok, ginjal, jantung, diabetes itulah penyakit yang diderita oleh Bapak Lukas selama 7 tahun kemudian ditangani oleh rumah sakit Singapura kenapa kami katakan pelanggaran HAM berat? karena KPK Republik Indonesia sudah berjanji pada tanggal 3 November 2022 ketika mengunjungi Bapak Lukas NMD di Papua dan bahwa tidak akan memeriksa beliau saat beliau sakit dan datang memberikan jaminan kepada kita bahwa beliau sehat dulu lalu bisa lakukan proses hukum maka pihak gereja mengizinkan KPK Republik Indonesia mengunjungi Bapak Lukas NMD di kediaman, yaitu di Koya tetapi gereja merasa bahwa kami telah ditipu oleh KPK Republik Indonesia dengan menangkap Bapak Lukas NMD tidak sesuai dengan janjinya oleh karena itu bagian yang kedua gereja meminta agar Bapak Lukas NMD difasilitasi untuk berobat ke Singapura jika tidak dapat menfasilitasi pengobatan di Singapura maka kami dari gereja meminta supaya Bapak Lukas NMD dipulangkan ke Papua karena kami tidak ingin terjadi apa-apa di tangan KPK Republik Indonesia dan di rumah sakit Gatot Suproto demikian pernyataan kami atas perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia diucapkan terima kasih Badan Pekerja Pusat Gereja Injil Indonesia Pendeta Dorman Wandingbo, Presiden